Travel yang telah memiliki izin dan masuk dalam data penyelenggara perjalanan ibadah umroh Provinsi Jambi, namun waspada bagi masyarakat kini terdapat 10 travel yang masuk dalam pengawasan, dikarenakan masa berlaku izinnya telah habis dan belum mengajukan perpanjangan. Dari 53 travel penyedia perjalanan umroh yang masuk dalam data penyelenggara perjalanan ibadah umroh Provinsi Jambi, empat diantaranya merupakan perusahaan travel asli Jambi yang berkantor pusat di Provinsi Jambi. Dua dari empat perusahaan tersebut masuk dalam daftar penyelenggara ibadah haji khusus, yakni PT. Almabrun Nadya Insani dan PT. Khairul Umam Addauli. Selain itu diketahui saat ini, ada 10 travel yang masuk dalam pengawasan, dikarenakan masa berlaku dari izin operasional yang telah habis. Dan belum mengajukan perpanjangan, yakni PT. Anadadar Al-Aromain, PT. Multazam Wisata Agung, PT. Krisma Makkah Wisata, PT. Kasturi Mandiri Wisata, PT. Asia Mandiri Wisata Islami, PT. Al-Badriyah Wisata, PT. Al-Bunah Viva Mandiri, PT. Pejur Wisata dan Pejur Wisata, dan Pejur Wisata, dan Pejur Wisata dan Pejur Wisata. Kalau untuk sekarang kan kita untuk izin kantor Jabang, itu tidak ada terbatas waktu lagi, yaitu sepanjang masa. Untuk pembukaan kantor Jabang, itu tidak terbatas. Misalnya dibataskan selama 3 tahun, setelah 3 tahun dia memperbarui izin Jabang. Kalau untuk sekarang kan tidak ada terbatas lagi. Jabang terserah. Ya, sampai banyak masa ya. Sebelum, atau selagi, travel itu tidak dicabut izinnya dari Jabang. Ada, tetapi, walaupun dia sepanjang masa, tetapi 3 tahun dia itu harus diakreditasi atau penilaian. Penilaian dari Kalung untuk sekarang, untuk akreditasi itu, itu adalah di penilai dari, untuk travel yang mempunyai izin atau tidak, itu bisa masyarakat pertama menanya langsung kepada kemenang kabupaten kota. Apakah travel ini mempunyai izin atau tidak. Kalau jalan pertama, yang kedua, dia bisa membuka di HP Android itu, di Prestor itu membuka, Umroh Cerdas. Di situ ada aplikasi, ada aplikasi, kita bisa melihat, travel itu berizin Amerika. Ditegaskan bahwa apabila travel tidak dapat melayani jemaah dengan baik dan atau menelantarkan jemaah, akan ada sanksi tegas, yang ini pencabutan izin usaha. Dalam hal ini, masyarakat diimbau untuk cerdas dalam memilih travel perjalanan Umroh. Diketahui pada era perkembangan teknologi saat ini, Kementerian Agama telah menjediakan aplikasi khusus bernama Umroh Cerdas yang dapat diunduh di Playstore melalui smartphone bertujuan sebagai pengantar ibadah Umroh dan untuk memantau langsung travel Umroh yang legal dan resmi di Indonesia. Wari Utakmi, Jack TV melaporkan.